Halo selamat datang di channel ini, channel yang membahas sepak bola Asia dari pemain sampai klub. Sebelum lanjut mari subscribe, like dan komen agar channel ini dapat berkembang. Kalau sudah subscribe mari kita lanjut. Persija Jakarta melakukan gebrakan baru dengan merekrut pelatih kelas dunia Thomas Doll. Pelatih berkebangsaan Jerman ini cukup pun tereng. Dikutip dari transfer mark, Thomas Doll merupakan timur ekstimur jurus strategi Borussia Dortmund selama satu musim. Tepatnya pada 2007 hingga 2008. Bukan hanya itu saja, Thomas Doll juga pernah didapuk sebagai pelatih hamburger SV. Dan cerbirligi, Alkilal, Frenfaros, Hannover 96, dan APOL Nikosa. Memulai karier di dunia kepelatihan pada 2001. Klub pertama yang dilatih Thomas Doll adalah Hamburg U19 pada tahun 2001 silam. Pada musim perdananya menangani Hamburg SV, Doll mampu melamatkan klub dari degradasi. Ia juga membawa klub 134 tahun tersebut meraih gelar juara Piala Intertoto atau setara Liga UEFA pada 2005. Nama Doll kembali harum saat menangani klub asal Kumaria, Frenfaros. Bersama klub 122 tahun ini, Doll meraih 5 gelar juara. Salah satunya treble winner pada musim perdananya yakni 2014 hingga 2015. Setelah itu tak ada lagi gelar yang diraih oleh Doll. Bahkan Doll terakhir kali melatih pada musim 2019. Ia gagal bersama Hannover 96 dan APOL. Usianya di dua klub itu tak sampai lima bulan. Diharapkan dengan CV yang metering Thomas Doll mampu mengangkat prestasi tim Persidia yang musim lalu terpuruk di posisi delapan. Namun supporter dan manajemen Persidia harus bersabar karena Thomas Doll harus adaptasi juga dengan atmosfer sepak bola Indonesia. Thomas Doll juga akan dipusingkan dengan pemain Indonesia yang bermasalah dengan passing dan pemahaman taktik. Tentunya tidak ada yang instan dalam meraih prestasi meskipun pelatihnya sekelas pelatih dunia. Akankah Doll mampu mengangkat prestasi Persidia? Bagaimana menurut pendapat kalian guys? Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe dan tonton video kami berikutnya. Terima kasih sudah menonton!